Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren dan kali ini di World of Tank Blades kita dipinjemin akun sama salah satu temen ya yang namanya Glory Comrades mungkin kalian ada yang kenal gitu ya nah disini kita bakal membuktikan apakah akun dengan WR di bawah 50% itu kayak susah menang kah, gampang menang kah temennya suram, atau musuhnya jago, atau siapa tau temennya jago gitu ya itu nanti bisa kita lihat ya, kita lihat kita bakal 3 battle seperti biasa guys disini kita bakal main rating aja, kenapa? karena ini akun orang ya gue takutnya kayak takut aja gitu di regular kita kalah gitu ya karena gak enak juga ini akun orang, kalau misalkan akun kita sendiri sih gak apa-apa gitu ya tapi masalah ini akun orang, nah disini kita bakal pakai 3 tank aja Kran Pagan, BZ, sama X7 gitu ya guys nah disini untuk battle pertama kedua kita mungkin pakai Kran Pagan, BZ dan yang terakhir kita pakai X7, kenapa? karena di X7 tuh udah full equipment ya sedangkan di Kran Pagan sama di BZ masih belum full equipment ya guys nih sebentar, nih kita rubah kesini dulu nah disini buat kalian yang mau lihat ya, WRnya Glory tuh 48,54 untuk average-nya dia 900, ini dikit lagi 1000 sih ini sebenernya yang kurang tuh kayak average-nya kurang dinaikin dikit ya mungkin di atas 1000-an gitu biar bagus untuk WRnya ini masih bisa dinaikin lagi sih sebenernya karena dia battle-nya masih 4000 battle 4000 tuh masih kayak gampang banget sih buat dinaikin sih guys WRnya untuk average-nya juga sih ini kalau misalkan dia sering menang, ini average XP-nya pasti naik sih kalau main kayak di TR8, 9, 10 gitu ya ini gampang banget naiknya sih guys nah untuk most damage 5000 oke lah gitu ya ini tinggal dibenerin WRnya aja sih guys nanti semoga bisa naik gitu ya ke 50 ya karena battle-nya tuh masih dikit sih hitungannya 4000 nah kurang lebih, kurang lebih gitu sih guys ini juga premium day 20 hari, duit 3 juta ini kayak bener-bener, ini akun free-to-play banget sih guys soalnya ya dia jual, dia kayak jual tank buat beli premium day gitu ya ini bener-bener akun free-to-play banget dan kita bakal mulai aja battle pertama kita gitu ya dengan akun glory di rating kita pake kran valgen terlebih dahulu guys let's go oke guys, kita udah mulai di battle pertama kita semoga kita bisa menang gitu ya dan sebenernya kita tadi di sniping juga sih harusnya tapi kita gak ketemu ya ada yang mau sniping dan gak ketemu kita ke kanan aja disini nah disini kita lihat ya ada 1 Nguyen ini ada orang Indo, si Ati Maharani ada orang Cina, ini gak tau sisanya PDIR, ini orang Indonesia kita lihat dari temen-temennya dulu ya dan musuhnya juga ada orang Vietnam juga yang pasti kita lihat oke, dia orang Cina dia sniping, dia spotting disitu oke kayak ada yang bisa ya guys kita lihat nih battle-nya battle-nya tuh gimana gitu ya apakah agak suram, apakah gimana gitu ya waduh ada Rino disitu kayaknya kita bisa kesini sih dan agak ngeri juga ya kalau misalkan kita kena push sama Hori karena pedas juga sih guys ya masih belum ada siapa-siapa oke, ya kita ke spot ya masalah kita pengen nge-push kita pengen nge-push tapi ya harusnya ada objek sih uh, sakit banget bentar guys mana ya gak berani nge-push juga soalnya ada VK90 guys kita gak ada yang ngebantuin kita nge-push dan oke ya dia suram banget 183-nya ke kiri 183-nya gak tau orang mana tapi nanti kita lihat aja gitu ya kita sambil nge-review temen-temen kita juga karena ini kan kita main di akun yang WRA 50% gitu ya guys jadi agak agak menarik juga gitu ya dia main ke kiri misal gitu ini sebenernya kalau ada yang waduh ini susah banget nih kita di royokin depan belakang guys sebenernya kita aduh bentar kita gak mau karya kita sebentar 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 waduh ini kiri kanan ada semua soalnya musuhnya jadi bingung aduh kita dicicil juga nih sesama kranvagen dia gak mau dia gak mau nge-tb-in sumpah ini kita kena tembak mulu soalnya parah 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 ini kranvagen-nya free free hit banget ya oke nice oke ya kita berhasil nge-kill 1 mungkin kita majuin aja ya guys biar kita gak kena tembak sama kranvagen harusnya dia tb-in sih dia kalau nge-tb-in kita oke oke nice kita bisa bantai sih dia nembak kita nembak 2 kali harusnya bisa sih guys aduh aduh kita mati tadi nutupin juga ya tapi harusnya dia bisa menang sih ya dilihat-lihat harusnya bisa menang karena objeknya tuh masih full HP dia masih darahnya masih full dan rino-nya juga ya ini nguyennya dia nge-bait banget karena kita lagi main rating ya biasa orang rating tuh kayak gitu tapi gak bapak kita berhasil win ya asalkan kalian kayak jangan cepet matinya harusnya masih bisa win sih guys kita lihat ya kita review temen-temennya apakah temennya ada yang WR biru atau WR ungu gitu ya atau semuanya WR putih gitu ya oke 2600 nice banget nah ini nice banget kita lihat dari atas nguyen 56% si Ati Maharani 49% TLM klien mana oh klien Indian ya ini orang orang Indo eh orang Indo orang India kak Ati Maharati ya mungkin orang India kali ya ada-ada orang India-Indianya ini 62% guys ini 62% oke sejauh ini kita ngeliat orang yang WR-nya ijo gitu ya ijo di atas ijo ini ijo ini biru ini ijo juga guys oke ini putih ini ijo berarti kita di team tuh ada tiga yang WR-nya putih ya di musuh ijo 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 nah sebenernya gini ya kan di team kita yang WR putih ada tiga orang di team sebelah yang WR putih itu ada dua orang tapi mereka gak ada WR biru guys kayak si Chieftain ini ya jadi makanya kita dikasih 3 WR putih guys tapi kalian boleh komen di bawah gitu ya kira-kira matchmakingnya seimbang atau enggak gitu ya dengan adanya 3 WR putih 1 WR biru dengan team sebelah 2 WR putih dan sisanya WR ijo semua gitu ya oke kita lanjut ke battle kedua aja gitu ya semoga kita bisa menang lagi karena dia win ratenya masih 100% ya guys untuk ratingnya masih 100% 3 ini harusnya 4 ini udah 4 ya menang semua kita lanjut ke battle kedua let's go oke guys kita udah mulai di battle kedua dan gak tau juga nih musuhnya ada ada Vietnam juga sih harusnya diliat-liat ya oke kita bakal ngikutin heavy tanknya aja ya kita bakal ngikutin heavy tank dan ini ada orang Indo ini klannya namanya Kroco ini ada orang Taiwan juga ini WJP mungkin orang Jepang kali ya BLS gak tau dari mana FGC juga gak tau dari mana ya sedangkan musuhnya ini ada Vietnam ini juga ada Vietnam juga dua orang ini ada orang Indo satu gitu ya kita sambil nge-review-review temen sama musuh disini apakah tim kita lebih baik atau musuh lebih baik ya guys tapi harusnya disebelah ada Vietnam dua orang sih guys mungkin kita bisa menang game yang satu ini guys oke ya ini mouse-nya dia menuju ke A gitu ya dia menuju ke A dan kita hold aja sini siapa tau mouse-nya meng-capture gitu ya oke biarin aja mouse-nya yang ngintip oke dia udah nembak oke dia udah nembak oke nice nah disini kita harusnya bisa satu tembakan lagi sih kalau dia gak mundur oke dia mundur ya ciptanya tapi gak apa-apa 60 TP-nya tuh udah 1800 guys darahnya aduh kita gak nembus gitu ya oke di belakangnya harusnya ada tank destroyer ya ada TD oke ini seram banget temen kita orang Taiwan gitu ya oke nice ini gak tau nih mau set udah sekarat aja ya mungkin kayak di spam sama V4005 waduh ada baiknya kita mundur kenapa guys karena disitu ada JG oke sebenernya gak worth it sih nembakin JG ya sih kita mundur aja dulu oke misalnya kalau kita maju bareng mouse mouse-nya mati nah kita pasti bakal dibarbarin sama V4005 oke di belakang ada 907 ini sih kita gak ada kita gak ada medium ya L5 ya kita gak dikasih medium guys oke gak tau kenapa 2686 bisa turun sendirian ini kita bantuin E5 nya aja tapi kayaknya kali ini kita kalah sih guys dengan kehadiran 2 Vietnam di tim musuh kayaknya kita mengalami kekalahan gitu ya oke kita jangan maju kenapa MX nya merah semua kita mending mundur biarin musuhnya yang maju aja sih guys oh no ini kita kalau di full clip bisa mati nih aduh 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 ditabrak jebret oke gak apa-apa yang penting disini tuh kita kalau bisa aduh aduh bintang aduh bintang beneran ya bintang maaf permisi permisi bintang permisi bintang permisi mau lewat oke ya kita gak berhasil amorekin sebenernya gue menceramoreknya sih guys sebentar please oke kita gak berhasil ya bisa mino doang dan ini minonya dibelakang biar dia last man standing ya seperti biasa tapi yaudahlah ya guys dan kita win streak nya hancur tapi kita mari kita lihat temen-temen kita ya tinggal satu hit aja sih harusnya di hae bisa oke nice musuhnya baru mati satu ya baru hancur satu ya objek 907 nya doang ini harusnya kita bisa ini sih kita harusnya tadi bisa ke kiri aja gak usah bareng mau sih mungkin ya oke disini kita demiknya paling tinggi 2800 terus di bawah ada melf dia wearnya putih agak penasaran juga sih guys oh dia gak pernah kira ikut turni atau apa ya nah disini dia wear putih kita putih terus si bls juga putih 3 3 4 5 6 7 oke kita 7 orang semuanya putih ya oke ini si safir aduh menyala abangku gila ini keren banget sih pemula boleh gabung sekarang adalah hasil masa lalu mu besok adalah hasil usahamu sekarang gila keren banget mantap mantap gokil gokil safir oke kita lihat ya disebelah disebelah kita lihat WR nya oke dia putih sama kayak kita putih juga dia putih juga oke dia putih juga oke ini hampir putih ya ini 50,01 ini hitungannya hampir putih hampir putih hampir banget sih ini bintang nih terus si VF dia putih oke ini gak ini gak putih ya hijau ya oke kira-kira disebelah tuh ada 5 orang putih 1 orang hampir putih WR nya di bawah 50% dan 1 orang lagi WR nya hijau ya tapi dia beban paling bawah ini menurut menurut kalian gimana nih ya ini kita lihat dulu ya temen kita nih mouse dari mana ya for the gold gak tau ya dari gak tau guys dari mana guys ini kita kayak harus lihat-lihat sih ini BLS juga dari mana ya klannya ya Black Lotus oh Vietnam oke oke padahal disebelah ini ada Vietnam 2 ya ada si Mintam Unitex sama si tadi mana ya kayaknya Soldigori ini kayaknya Vietnam juga sih VTV ini biasanya Vietnam ya pokoknya ada yang ada VV nya tuh biasanya tuh Vietnam sih guys jadi kalian ya V atau VN gitu ya ini BWT dari mana nih BWT Black NY2 Vietnam juga gitu gila sebelah Vietnamnya ada 3 gitu ya atau mungkin lebih nih ini agak-agak unik aja sih ini Korea coba nih yang Jack Bing ini harusnya Cina sih namanya Jack Bing gitu ya aku Cina kan kira-kira kalian menurut kalian gimana ya setelah melihat battle kedua gitu ya tapi menurut gue tuh sebenarnya lebih kualitas Vietnam sih kualitas Vietnam di tim tuh kayak gimana gitu ya kalau kalian dapet Vietnam gitu ada Vietnam yang bagus kayak di tim sebelah dan ada Vietnam yang buruk di tim kita gitu guys kalau kalian ketemu Vietnam kayak berharaplah Vietnamnya itu oke atau bisa main gitu ya oke kita untuk battle terakhir kita bakal mainin pakai S7 guys oke semoga kita bisa menang pakai S7 ya ini udah pakai Camo Turtle udah pakai nih Polisi Sirene Sirene Polisi gitu ya ini udah full equip juga udah mantep banget udah mantep banget disetujunya yuk langsung kita mulai aja battle kita ketiga let's go oke guys disini kita udah mulai battle ketiga ya oke disini kita ada ini jujur sih gue gak tau sih dari clan mana aja orangnya tapi disini musuhnya ada orang Indo dan gak tau sih ini angka mungkin Cina kali ya ini orang Cina kali ya terus ada dua orang pakai angka mungkin dia orang Cina sih semoga kita bisa menang sih guys ini juga ada anak Yuki harusnya jago sih harusnya ya nih Raja Ria ini kayaknya orang India dia jadi gak tau juga sih orang India sih biasanya yang agak-agak yang clanless tuh agak suram juga sih guys 11-12 kayak orang Vietnam gitu ya oke disini kita seenggak-enggaknya ada temen kita yang maju kita bisa ikutan maju kalau misalkan ada yang ikutin maju tapi sepertinya satu doang ini pengen majuin aja levanan deh ayo kita majuin aja ke kanan saya bisa ngepuss MX-50B nya sih guys atau gak kita ngepuss yang lain gitu ya oke gak tau kenapa MX-30B nya dia mundur gitu ya mungkin dia lagi main War Thunder gitu ya mungkin dia lagi main War Thunder War Thunder agak-agak-agak sih agak-agak unik tapi gak apa-apa oke nice banget kita Rino nya masih full sih masalahnya sini waduh ini kita gak ada temen kah gak ada hat ya kah yang bisa ikut-ikutan bareng kita tapi kayaknya gak ada sih guys masa kita kena kena cicil kita kena cicil sama WZ sama Rino nya oke disini kalau misalkan kalian udah sekarat gitu ya antara kalian gak sabar maju gitu terus darah kalian berkurang atau gak kalian kayak mundur gitu ya bersabar biar temen kalian ada yang maju ini maksudnya kalau kita mati tuh jadi 66 ya skornya kayak 66 nah nih kita udah 66 temen kita ada yang hancur 1 tank nya oke kita jangan kesini kenapa nanti kalau WZ nya maju kita pasti diinjar duluan guys oke MX30B nya oh tuh kan bener kan dibilang apa tuh shift 10 nya mati guys ini masalahnya kita gak bisa majuin guys nyawa kita tuh tinggal segini waduh ini kita ke kiri kanan ada orang nih kita nunggu VF nya aja sini VF nya gak gimana gitu kita gak bisa ngepuss kiri atau ngepuss kanan karena WZ nya di sebelah situ guys dan ada grill ya kalau kita ngepuss dari sini kita pasti kena tembak sama grill jadi kalian kalau mengepuss tuh kira-kira dipikirin dulu kira-kira ada yang bisa nembak kalian dari sisi itu gitu ya guys waduh orang barbar juga kayaknya kita bisa ngepuss sebelah deh Rilla udah mati ya Rilla udah mati kita push aja dulu sini Rino nya masih full ya harusnya Rino nya tuh majuin gitu guys daripada nungbalin temen sendiri kayak dia gak ngeliat kita ya dia gak ngeliat kita oke nice banget nah disini kita tinggal ngepuss Rino karena dia sendirian guys mantap-mantap kita push Rino nya aja let's go oke gak tau kenapa gak masuk nah disini yang malesin Rino dia bisa nembak dua kali ya tapi dia cuma nembak kita sekali gak apa-apa oke ini kita menang sih Z guys let's go oke kita kita udah menang dua kali ya jadi kita gak kalah tiga kali berturut-turut ini nice banget sih guys nice parah nice banget ya nice banget ya loh mantap-mantap nah disini kita bakal liat ya temen kita si Commander Jiman dia Evo oke dia orang Malaysia dia WRA putih dia hijau berarti hijau hijau terus ini juga hijau ini juga putih oke putih berarti yang putih itu ada 4 orang ya kita terus sorry si Commander Commander kita terus si jarian sama si takut pum ya takut pum ya ini orang Thailand sih harusnya oh ini oh ini kayaknya biasa Vietnam sih Vietnam berarti ada 4 orang wire putih di tim kita di tim kita dan kita cek si Fabian wire putih grillnya juga putih oke ini gak ini hijau MX nya ini juga hijau BZ nya juga hijau ini juga hijau ini juga hijau ini juga hijau ya jadi di tim sebelah tuh yang wire putih itu ada 2 orang ya dan dua-duanya bottom frag ya di tim kita tuh ada 4 wire putihnya nah tuh ada 4 ya ini yang wire hijau tuh cuma ada ini si VF si E3 sama si 4005 ya jadi 3 wire hijau 4 wire putih dan di sebelah tuh wire putihnya cuma 2 nah jadi selama jadi selama 3 game gitu ya kita bisa membuktikan bahwa kayak di BZ ini pun tadi kita gak adil banget gitu ya untuk matchmakingnya gitu dan untuk disini tadi kita ada wire biru ya sedangkan di sebelah gak ada wire biru jadi kita bisa membuktikan bahwa kalau misalkan wire putih tuh lebih sering gitu ya kayak dibanding 3 battle kita 2 battle tuh lebih sering temenannya sama yang wire putih juga guys jadi mau gak mau walaupun kalian wire putih gitu ya kalian tuh kayak minimal kayak basic main tuh bener sih guys dan tau kayak dari sisi mana dia musuh nembak itu dari sini dari sini kalau misalkan kayak kalian mau ngeflank gitu ya itu kayak di hati-hatiin banget ya segala kayak kalian mau ngepush mau mundur gitu ya tapi bisa dibilang sini matchmakingnya emang gak imbang ya dan kalian juga pasti udah tau itu dan disini kita juga ngetest sih ya bentar guys ini ada lagu lagunya nyala jadi kalian juga udah tau itu dan kalau misalkan kalian mainnya barbar ya kalian kayak ini sih kayak tadi sini yang ini ya kayak si Fabian atau mungkin grillnya gitu tapi grillnya gak barbar sih tapi dia kayak over banget dia udah ke spot tapi dia masih mutusin untuk di stay di satu tempat itu itu juga bahaya banget sih guys jadi untuk yang wire putih semangat lah buat kalian untuk naikin wire kalian gitu ya kalau misalkan kalian mau naikin saran saran gue sih kalian pake tank yang kalian bisa banget mainnya yang kayak bisa nge-carry team gitu ya kayak kemarin gue tuh yang bisa nge-carry team tuh tiga sih antara STB Leopard atau enggak Batchat itu tiga itu sih yang bisa nge-carry atau enggak heavy-nya ya heavy-nya biasanya tuh gue nge-carry ya antara S7 atau enggak mungkin ya VK72 sih dua itu sih kalau misalkan kalian gak yakin main di TR10 juga enggak apa-apa enggak masalah kalian main di TR bawah kalian bisa nge-carry bawah gitu kayak nge-push hijau-hijau-hijau-hijau terus bisa menang itu enggak masalah sih di TR bawah sih guys memang mau di TR6 TR7 TR5 gitu itu enggak masalah kalau misalkan kalian pengen banget wire kalian hijau sih enggak ada salahnya main di TR bawah nanti kalau misalkan kalian udah main di TR bawah kalian wirenya udah naik itu kalian main di TR atas coba-coba juga enggak apa-apa sih guys karena emang di TR bawah kita kayak belajar basicnya gitu ya guys nah gue sampai disini dulu buat kalian semangat buat naikin wirenya jangan berkecil hati gitu ya guys intinya kita juga disini buat have fun aja tapi disini kita nyoba emang begitu lah ya keadaan matchmaking Wongdi thank you banget semuanya seperti biasa jangan lupa buat like, share, dan subscribe terima kasih we started out get me out of now